Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya mas rasid jadi pembahasan kali ini adalah cara membuka situs yang diblokir oleh kominfo baik itu yang tampilannya seperti ini ataupun yang internet positif internet baik dan yang diblokir terlalu misal juga bisa dibuka menggunakan cara ini jadi disini saya kasusnya itu sedang membuka situs yang bernama reddit.com ini ya reddit.com maka kondisinya akan seperti ini ketika saya klik lanjutkan lanjutkan ke reddit yang ini tidak aman ini maka kita akan dibawa ke situs diblokir seperti ini ya lalu akan direct ke suatu website yang sudah terafilasi dengan kominfo jadi cara ini saya ingatkan kembali bisa diterapkan di semua provider yang memblokir situs tertentu langkah untuk membuka blokiran dan bisa mengakses situs termasuk akses situs dunia biru kalian silahkan buka google chrome kalian dan disini ada titik 3 ini disini titik 3 di klik lalu kalian di setelan ini di setelan kalau dalam bahasa inggrisnya itu setting ya setting lalu kalian scroll ke bawah disini ada privasi dan keamanan nah yang ini privasi dan keamanan di klik lalu kita pilih digunakan DNS aman ini di klik nah disini ada pilihan gunakan penyedia layanan saat ini atau pilih penyedia lain maka kalau ingin bisa akses semua situs yang diblokir termasuk situs akses dunia biru kalian bisa klik yang di bawah pilih penyedia lain nah disini ada sesuaikan kalian klik yang ini di klik saja nah disini ada beberapa pilihan tapi dari sekian pilihan yang paling aman untuk data kita agar tidak tersebar yaitu google public DNS nah disini sudah kita sudah berhasil men-settingnya selanjutnya kita coba langsung apakah sudah bisa mengakses situs reddit.com ataupun situs yang diblokir oleh account info ataupun provider internet ya di reddit.com kita coba akses nah sekarang kita sudah berhasil membuka situs reddit jadi sangat sederhana sekali untuk mempraktekan bagaimana cara membuka situs yang diblokir di google chrome android tanpa perlu vpn tanpa perlu ke aplikasi tambahan cukup menggunakan google chrome dan setelan seperti yang sudah saya bilang tadi di setting lalu pilih setelan ini lalu pilih privasi keamanan secara lengkes saya jelaskan seperti ini ya dan gunakan dns kalian ubah pilih penyedia seperti ini maka kalian akan bisa membuka situs yang diblokir oleh semua provider termasuk oleh kominfo kita yang sangat bijak sekian dan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati